Fatimah melahirkan tepat pada tanggal 1 bulan Ramadan Oleh karena itu ia tidak berpuasa 1 bulan penuh karena nifas Kemudian ia ingin mengkodok puasanya dengan cara dibagi-bagi dengan suaminya, Ahmad 15 hari dilakukan Fatimah, 15 harinya dilakukan oleh suami Dengan alasan ia tidak mampu jika berpuasa 1 bulan penuh Pertanyaannya, adakah pendapat yang memperbolehkan kodok puasa Dengan diwakilkan kepada suami atau orang lain dengan alasan seperti di atas Jawabannya tidak ada Tetap tidak boleh karena puasa termasuk ibadah badaniah yang tidak dapat diwakilkan Maka siapapun ketika punya hutang yang harus dikodok Maka dilakukan sendiri Jadi harus dicicil sebelum tiba bulan Ramadan berikutnya Dicicil, dikemas puasa Senin-Kemis Atau dikemas puasa tengah bulan dan segala macamnya Insya Allah bisa Semoga bermanfaat, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya